Hai pemirsa jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal balijani masih terkait dengan kerajaan gel-gel kali ini saya akan bertutur tentang Kiai keloping leluhur dan keturunannya dengan merujuk buku drskm suhardana yang berjudul sejarah dan babat keloping seperti mungkin sudah Anda ketahui Kiai keloping atau area keloping adalah keturunan area kepakisan Hai oleh karena ini erat hubungannya dengan kekacauan yang pernah terjadi di istana gel-gel maka kita mesti flashback dulu ke tahun 1556 pada saat mana terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Arya Batan Jeruk pada waktu dalam waktu renggong berkuasa ada seorang pendeta yang berasal dari Jawa Jawa Timur bernama Dangyang Nirarta disebutkan bahwa beliau pindah ke Bali karena terdesak oleh perkembangan agama Islam yang semakin besar di Jawa sehingga ruang gerak kependetaannya semakin sempit karena beliau seorang pendeta yang mumpuni maka beliau diterima menjadi bagawanta kerajaan gel-gel kehadiran beliau di Bali menimbulkan banyak perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat Bali salah satunya adalah penerapan sistem catur wangsa yaitu penataan strata sosial masyarakat berdasarkan keturunan sebagai pengganti sistem catur warna yang mengatur hal yang sama berdasarkan kemampuan fungsi dan tugas kewajiban sistem baru itu membuat orang-orang yang berpikiran kritis dinamis dan progresif merasa tertekan dan terpinggirkan apalagi bersamaan dengan itu juga diciptakan istilah ceru dan jabo untuk membedakan orang-orang yang tinggal di dalam dan di luar puri selanjutnya muncul pula istilah sudra yang berkaitan dengan sistem kasta di India di India orang sudra adalah mereka yang berasal dari bangsa dravida yang ditundukkan oleh bangsa Arya sedangkan di Bali baik triwangsa maupun sudra berasal dari satu nenek moyang sehingga keberadaan istilah sudra tidak tepat untuk orang Bali masalah-masalah seperti itulah tampaknya yang menjadi pangkal ketidakpuasan rakyat kepada raja setelah dalam batu renggong wafat dalam bekung yang menjadi puaris tahta masih sangat muda sehingga paman-paman mereka ingin mengusur dan menggantikannya mengetahui hal itu patihagung krian batan jeruk yang berkuasa penuh atas pemerintahan mengambil krakarsa untuk mengamankan raja dari kemungkinan terjadinya pengambil alihan kekuasaan karena itu Raja Gel Gel ditempatkan di di dalam istana dan orang-orang yang ingin berhubungan dengan beliau dibatasi oleh pejabat-pejabat lainnya hal itu disinyalir sebagai upaya perebutan kekuasaan dan itu harus dilawan Kiai kubun tubuh lalu minta bantuan Kiai menginti dari kapal agar kemelut kerajaan Gel Gel dapat diatasi akhirnya Kiai kubun tubuh dan Kiai menginti dengan pasukannya menyerang dan menundukkan igusti batan jeruk ada versi lain yang menyatakan bahwa idewo anggungan peman raja Gel Gel sekaligus pendamping raja yang masih muda berambisi untuk menggantikan raja oleh karena itu beliau bersekongkol dengan igusti batan jeruk untuk merebut kekuasaan maka terjadilah pertempuran dahsyat antara pasukan yang setia kepada raja dengan pasukan igusti batan jeruk yang berakhir dengan kekalahan igusti batan jeruk versi lainnya lagi menyatakan ada semacam keyakinan dari keturunan Arya Kepakisan bahwa mereka sebagai keturunan kesatria lebih berhak untuk memerintah daripada keturunan Sri Aji Krishna Kepakisan yang merupakan keturunan brahmana Hai pandangan seperti itulah yang diperkirakan telah memicu timbulnya pemberontakan demi mempertahankan harga diri Hai demikianlah beberapa versi yang pernah terungkap versi manapun yang dianggap benar yang jelas igusti batan jeruk pernah melakukan pemberontakan tetapi karena mengalami kegagalan maka beliau dan keluarganya melarikan diri dari gel gel menuju ke timur sementara pasukan yang setia kepada raja terus melakukan pengejaran sampai akhirnya igusti batan jeruk tewas dalam pertempuran setelah igusti batan jeruk tewas hampir semua keluarganya termasuk pamannya kiai keloping dan sanak saudaranya tidak berani lagi tinggal di gel gel dan turut mengungsi ke timur karena terus dikejar oleh pasukan raja maka mereka berpencar ceraya menyembunyikan identitas dirinya dalam pengungsiannya di Subagan Karangasem kiai keloping mengaku sebagai keturunan fase Padang Subadra agar terhindar dari bahaya penangkapan oleh pasukan gel gel namun karena merasa belum aman beliau lalu pindah ke desa telangan dengan tetap mengaku sebagai keturunan fase Padang Subadra pengungsian ketelengan itu juga merupakan siasat agar beliau dapat kembali bergabung dengan keturunan pangeran nyuaya lainnya yang mengungsi di sebelah barat desa dawan di desa telangan beliau menumpang pada benda setelangan disitu beliau kemudian menikah dengan putri benda setelangan yang adalah warga pasak sana Saptorsi dari telangan kemudian kiai keloping menggabungkan diri dengan sanak saudaranya yang mengungsi di kaki bukit sebelah barat desa dawan di daerah pengungsian tersebut keturunan kiai keloping lalu membangun pura dalam keloping yang kemudian ditetapkan sebagai pura kawitan warga keloping pura-pura lainnya yang kemudian menyusul dibangun adalah pura paibon keloping kawanan pura paibon keloping Kanginan pura paibon gunung sari dan pura paibon puncak sari pada tahun 1677 kembali terjadi pemberontakan yang membuat kerajaan gel-gel kacau kali ini yang melakukan pemberontakan adalah igusi agung maruti leluhur raja-raja mengui akan tetapi hampir sama dengan yang dialami oleh pati agung dari cerita yang sama igusi agung maruti juga mengalami kegagalan dan terpaksa melarikan diri ke barat bersama pengikutnya termasuk juga warga keloping itulah sebabnya mengapa di sekitar desa jimbaran Bualu dan keramas sekarang dapat ditemukan adanya warga keloping selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai demikian kisah kiai geloping leluhur dan keturunannya semoga ada manfaatnya suha selamat menikmati